Halo sahabat Pena Katolik, jangan lupa like, komen, and subscribe ya channel youtube Pena Katolik. Terima kasih. Seorang imam Katolik Roma telah dibunuh di negara bagian Miquacan, Meksiko Barat. Ini adalah pembunuhan ke-9 di negara itu dalam 4 tahun terakhir. Pastor Javier Garcia Villavana yang ditugaskan ke paroki Capaco di Huanda Cairo menjadi korban kekejaman kelompok bersenjata. Hanya satu bulan setelah ia ditugaskan. Kantor Kejaksaan Negara bagian Miquacan mengatakan bahwa tubuh Pastor Garcia mengalami beberapa luka tembak. Ia ditemukan di dalam kendaraan. Pembunuhan itu terjadi satu hari setelah konferensi wali gereja Meksiko menyatakan solidaritas dan mengutuk serangan terhadap Mons. Faustino Armendariz Jimenez, Uskup Agung, Durango. Pada hari Minggu, seorang lelaki tua mencoba menikam Mons. Armendariz Nikatedral Durango, namun ia lolos tanpa ciderah. Konferensi wali gereja Meksiko mengutuk pembunuhan Pastor Garcia dalam sebuah pernyataan dan meminta pihak Wewenang untuk menemukan mereka yang bertanggung jawab. Pesan multimedia Katolik mengatakan dalam pernyataannya bahwa Garcia ditembak saat mengemudi di dekat Capaco di tepi danau Cuitseo. Miquacan telah diguncang oleh kekerasan selama bertahun-tahun. Beberapa kartu narkoba bersaing untuk menguasai bagian-bagian negara bagian itu dan memperluas bisnis terlarang mereka ke sektor penerbangan, penambangan, dan bahkan limau serta alpukat. Dalam upaya mereka untuk menghilangkan ancaman terhadap operasi mereka, kelompok kriminal terorganisir telah membunuh jurnalis, aktivis lingkungan, dan para imam, selain warga biasa yang tertangkap di jalan mereka. Anggota geng telah mengambil kendali penuh atas beberapa komunitas. Pada tahun 2021, seorang imam di Miquacan menyerukan umat paroki untuk mempersenjatai diri menghadapi kelambanan pemerintah. Pemerintah Meksiko dalam beberapa tahun terakhir hanya melakukan sedikit tindakan. Mereka mengirimkan pasukan untuk bertindak sebagai penyangga antara kartel yang bertikai di Miquacan. Secara lebih umum, gereja di Meksiko telah menunjukkan rasa frotasi yang semakin besar terhadap situasi keamanan negara itu. Setelah seorang pemimpin geng narkoba di negara bagian utara Cihuahua membunuh dua imam Jesuit tua dan seorang pemandu wisata di dalam sebuah gereja di Cerocahui, Juni lalu. Tuan Uskup Katolik Roma Meksiko mengeluarkan surat terbuka untuk mengatakan kepada pemerintah sudah waktunya untuk merevisi keamanan kebijakan yang gagal. Terima kasih telah menonton!